selamat menikmati 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 Yaitu unsur hara yang dibutuhkan dalam jumlah banyak pada kondisi tertentu Yang termasuk kelompok ini adalah unsur CA atau kalsium MG atau magnesium dan S atau belerang Unsur CA dan MG itu dibutuhkan dalam jumlah banyak pada tanah-tanah yang pH-nya rendah atau tanah asam Sedangkan unsur S itu dibutuhkan pada tanah yang pH-nya tinggi atau tanah basah Sumber CA yang mudah didapat adalah kapur pertanian atau dolomit yang mengandung CA sekaligus MG Sedangkan sumber S adalah belerang alam Kelompok yang ketiga adalah unsur hara mikro yaitu unsur yang dibutuhkan oleh tanaman dalam jumlah kecil Yang termasuk kelompok ini yaitu unsur besi atau FE Seng atau ZN Mangan atau MN Tembaga atau CU Boron atau B Dan molybdenum atau MO Sumber utama dari unsur ini adalah pupuk kimia dan berbagai bahan organik termasuk pupuk organik Dosis pupuk yang diberikan itu bergantung pada ukuran pohon, kesuburan tanah, dan iklimnya Semakin besar ukuran pohon, dosis pupuknya semakin besar Dan pada tanaman muda, dosis N selalu lebih tinggi dibandingkan dengan P dan K Apabila kita menggunakan pupuk tunggal Dosis pupuk selama 1 tahun Untuk tahun pertama yaitu Orea 130-200 gram SP36 80-160 gram KCL 30-50 gram Dan seterusnya Dosis pupuk pada tanah-tanah berpasir Tanah-tanah tua atau yang pH-nya rendah Dan di daerah yang curah hujannya tinggi Harus lebih banyak Karena pupuk akan lebih mudah larut terbawa aliran air Apabila kita menggunakan pupuk majemuk Misalnya pupuk NPK 15-15-15 Atau NPK 16-16-16 Maka harus ditambahkan Orea atau ZA Supaya komposisi unsurnya sesuai dengan kebutuhan tanaman muda Pertimbangan yang digunakan untuk menentukan waktu pemupukan Yaitu pertumbuhan tanaman Ketersediaan air Perkembangan akar Dan karakter pupuk Menjelang tanaman aktif melakukan pertumbuhan Seperti pertunasan Harus sudah dipupuk untuk mendukung pertumbuhannya Perlu dipahami bahwa setiap unsur hara Diserap oleh tanaman dalam bentuk larutan ion Jika pemupukan dilakukan pada saat tanah kering Maka pupuk tidak larut Dan tidak bisa diserap oleh tanaman Tetapi jangan pula memupuk pada saat Ketersediaan air berlebihan Karena pupuk akan terbawa oleh pergerakan air Saat jangkauan akar masih pendek Seperti tanaman muda Harus lebih sering dipupuk Tahun pertama bisa dipupuk setiap 2 bulan sekali Tahun kedua 2-3 bulan sekali Dan tahun berikutnya Bisa dipupuk 3-4 bulan sekali Untuk pupuk P yang kelarutannya lambat Pemupukan sebaiknya dilakukan pada saat kondisi tanah cukup air Yaitu awal musim penghujan dan menjelang akhir musim penghujan Sekarang kita praktek pemupukan pada tanaman jeruk manis Atau sitrusinensis umur 3 bulan Saat tanam hanya kita berikan SP36 Karena tanaman masih adaptasi dengan lingkungannya Satu bulan berikutnya kita pupuk dengan urea dan KCL Dan sekarang pemupukan kedua juga kita beri urea dan KCL kembali Supaya pupuk maksimal diserap oleh tanaman Kebiasaan buruk dalam pemupukan harus ditinggalkan Antara lain Satu Jangan memupuk saat rumput di sekitar tanaman belum dibersihkan Karena rumput akan menyerap pupuk Kedua Jangan menebar begitu saja pupuk di atas permukaan tanah Supaya nitrogen tidak menguap Karena nitrogen wujud aslinya adalah gas Ketiga Jangan memupuk di pangkal batang Karena pangkal batang bukan tempat yang efektif untuk menyerap pupuk Tempat yang efektif untuk menyerap pupuk adalah ujung akar dan akar-akar rambut Coba kita lihat sejauh mana perkembangan akar tanaman jeruk yang masih baru ditanam Jadi umur 3 bulan Nah ternyata akarnya belum berkembang dengan baik Baru sekitar kurang dari 1 jengkal ya Kurang lebih 10-15 cm Jadi nanti pupuk harus kita tempatkan di daerah ini Pemumpukan pada tanaman muda Sebaiknya kita gunakan tugal lubang pupuk Supaya akarnya tidak banyak terganggu Dengan membuat sebanyak 4-5 lubang tugal Sedalam kurang lebih 5-10 cm Pada jarak sekitar 10-15 cm dari batang tanaman Kemudian masing-masing lubang ini kita isi dengan campuran pupuk urea dan KCL yang sudah kita siapkan kurang lebih sekitar 4-5 gram per lubang Jadi ini tadi sudah kita timbang Beratnya kurang lebih 5 gram 1 takaran sendok kecil Nah jangan lupa setelah pupuk kita masukkan harus ditutup kembali Apabila tanahnya kering dan diperkirakan tidak hujan Maka setelah pemupukan harus disiram Atau diberi air irigasi Berikut ini kita praktek pemupukan pada tanaman juruk siam Tahun kedua Kebetulan ini juga pemupukan yang kedua Jadi pemupukan pertama 50% dosis SP36 kita tambah urea dan KCL Sekarang pemupukan kedua hanya dengan menambahkan urea dan KCL Caranya sama Yaitu yang pertama kita bersihkan rumputnya Kemudian kita gali lubang pupuk tepat di bawah kanopi terluar Kita buat lubang pupuk sebanyak 4-5 lubang pupuk Kemudian kita berikan pupuk urea dan KCL yang sudah kita campur Sebanyak 100 gram per pohon Kita gunakan takaran supaya dosis yang kita berikan pada masing-masing tanaman itu lebih seragam Atau lebih terukur Dan jangan lupa tentunya setelah pemupukan Harus kita tutup kembali Supaya pupuk tidak menguap atau terbawa oleh aliran air Untuk pemupukan berikutnya Lubang pupuk kita buat di antara dua lubang sebelumnya Jadi berpindah-pindah Sehingga nanti lubang pupuk akan melingkari seluruh bagian tanaman Aplikasi pupuk juga bisa kita lakukan dengan membuat lubang melingkar di bawah kanopi terluar Tetapi sebaiknya cara ini tidak terlalu sering dilakukan supaya akarnya tidak terganggu Pembuatan lubang melingkar ini sudah kita lakukan pada saat aplikasi pupuk kandang Sehingga pemupukan kimia cukup dengan membuat lubang setempat menggunakan tugal atau cangkul Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga selesai Semoga keluarga selalu sehat Tetap semangat Salam sukses Dan jangan lupa Subscribe Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!